Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sekalian Selamat datang kembali di channel saya Di Hajil Smooth Channel Baik pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan video yaitu Penjelasan lengkap terkait video saya Sebelumnya yaitu Bagaimana cara modifikasi Regulator bekas Menjadi alat cat somrot dan pompa ban Nah video ini Saya buat karena banyak teman-teman bertanya Apa-apa saja bahan Yang digunakan dan Berapa ukuran Yang digunakan Untuk lebih jelasnya simak terus video saya Dan jangan lupa dukungannya Dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya Agar channel ini Semakin berkembang Dan jika ada yang perlu ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Selamat menyaksikan Baik teman-teman disini ada dua buah regulator Yang ini adalah regulator yang masih standar Regulator bekas Dan ini adalah regulator yang sudah saya modifikasi Nah ini sekarang mempunyai tekanan tinggi karena Ada beberapa bagian yang saya perlebar ukuran lubangnya dengan cara Dibur Nah yang pertama adalah Memperbesar bagian lubang yang disini dengan cara dibur Dengan menggunakan mata bor ukuran 3 mili Nah untuk melepas bagian kuningan ini Atau pengaman bagian dalam ini Disini di dalamnya ada besi bundarnya Nah ini Baut ini digunakan untuk melepas kuningannya Gunakan tang untuk Bermudah pengambilannya Nah seperti ini Nah ini adalah pengamannya Kita lepas Setelah itu Lepas bagian ini Nah Jadi ini nanti saya akan ganti Dengan Dop motor ya Untuk inputnya Kemudian Di bagian ini juga Saya melakukan pengemburan Pelebaran lubang Dengan menggunakan Matabur ukuran 2 mili Jadi harus hati-hati Saya melakukan pengemburannya Di bagian samping Bagian sampingnya Bukan tengahnya Jadi bagian samping Seperti ini Nah ini adalah Hasil modifikasinya Seperti ini Disini Saya melakukan pengemburan disini Kemudian Kemudian Ini sudah saya ganti Dengan Awalnya ini adalah Tempat Pengukur tekanan Kemudian saya ganti dengan Dop motor Untuk inputnya Input anginnya Dari kompresor Ya ke regulator Kemudian Di bagian Sini yang sudah Dilakukan pengemburan Dengan menggunakan Matabur ukuran 3 mili Sudah dilakukan Pengemburan disini Sudah diperbesar Lubangnya Nah jadi Selanjutnya adalah Dengan memasang Pada bagian ini Menggunakan Nepel Ukuran 1 per 4 Ini adalah Double navel Dread dalam Ukuran 1 per 4 Ya Ini jika Dimasukkan disini Maka Sangat pas sekali Dread dalamnya Dia akan Menyatu Namun Untuk lebih kuatnya Agar angin tidak keluar Gunakan Lem ya Jadi disini Saya menggunakan Lem besi Jadi dia Semakin kuat Dan tambah kuat Nah selanjutnya adalah Pasang Kopler Ini kopler Kamel Disini Ukuran Dread 1 per 4 Oke seperti ini Nah ini adalah Bahan-bahan yang perlu Disiapkan Ini adalah Stop keran Angin Ini ukuran Masing-masing Dread 1 per 4 Ini ada Sambungan T Jadi disini Ada Dread luar Disini 2 buah Dread dalam Sama-sama Ukuran 1 per 4 Kemudian Disini ada Double Dread dalam Ukuran 1 per 4 Ini adalah Kopler Pamel Ini Dread 1 per 4 Disini ada Kopler Pamel Disini Disini Ukuran Dread dalamnya 1 per 4 Kemudian Ini Pengukur Tekanannya Ukuran Dread 1 per 4 Baik yang pertama Adalah Saya akan Sambungkan Ini Kesini Ya Seperti ini Kemudian Kemudian Saya akan Pasang Ini adalah Stop Krannya Seperti ini Kemudian Sambungan T Jadi Saya akan Sambung Disini Oke Seperti ini Kemudian Saya akan Pasang Pengukur Tekanannya Disini Oke Nah ini Adalah Double Nabel Dread Dalam Ukuran 1 per 4 Saya akan Pasang Disini Kemudian Yang terakhir Adalah Kopler Famel Kita akan Pasang Disini Nah oke Sudah jadi Jadi Sangat Simple Sekali Nah Alat ini Bisa digunakan Untuk Cat semprot Atau Digunakan Untuk Pempa ban Jadi Pada Saat Mau Melakukan Penyemprotan Misalnya Ingin Menyemprot Bodi Motor Maka Ini Tinggal Dipasang Saja Disini Nah Jadi Jika Kita Ingin Memasang Sepreggan Ya Seperti Ini Nah Kita Tinggal Pasang Disini Namun Jika Kita ingin Melakukan Pempa Ban Maka Kita tinggal Melepas Disini Ini Kita Lepas Kemudian Saya akan Lepas Disini Nah Saya akan Pasang Disini Disini Nah Kemudian Ini Akan Saya Pasang Disini Terakhir Adalah Alat Tumpah Bannya Nah Seperti Ini Jadi Alat Ini Bisa Juga Untuk Mengukur Berapa Tekanan Pada Ban Mobil Atau Motor Yaitu Dengan Cara Menutup Keran Disini Jika Kita Tutup Kerannya Disini Maka Angin Dari Ban Akan Masuk Kesini Sehingga Mengukur Berapa Tekanan Pada Ban Jadi Seperti Itu Baik Teman Teman Disini Ada Dua Buah Tabung Ada Dua Buah Tabung Ini Ada Tabung Gas 12 Dan Ini Adalah Tabung Gas 3 Kilo Ini Adalah Kompresor Kulkas Bekas Yang Saya Gunakan Untuk Memasukkan Angin Kedalam Tabung Gas Ini Melalui Regulator Yang Saya Sudah Modifikasi Ini Disini Adalah Tempat Angin Masuk Dari Kompresor Kompresor Ini Sudah Saya Pasang Selang Kompresor Kemudian Disini Sudah Saya Pasang Kepala Kompak Jadi Nanti Dia Masuknya Kesini Seperti Ini Untuk Pengisian Pada Tabung Gas 3 Kilo Atau Pada Tabung Gas 12 Kilo Nah Inilah Salah Satu Tujuan Kenapa Saya Mengodifikasi Regulator Ini Agar Bisa Digunakan Di Tabung Gas 23 Kilo Atau 12 Kilo Tanpa Mengubah Fisik Dari Tabung Jadi Tidak Perlu Lagi Melepas Nepal Ya Melepas Kepala Tabung Kemudian Mencari Sampungan Apa Yang Cocok Untuk Bagian Terat Disini Jadi Tidak Perlu Seperti Itu Nah Inilah Fungsi Atau Tujuan Utamanya Jadi Tabung Tabung Ini Tetap Aman Dan Tetap Masih Bisa Digunakan Bagaimana Cara Kerjanya Kita Akan Coba Untuk Pasang Pasang Disini Ini Adalah Kepala Bumpanya Pasang Disini Pusat 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 Jika Kita Ingin Melakukan Penyemprotan Dengan Menggunakan Spregan Seperti Ini Ya Kita Tinggal Pasang Ini Disini Ada Di Kator Tekanan Udara Tinggal Pasang Disini Kemudian Selang Fleksibel Seperti Seperti Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Menyemprot Budi motor Atau Pelat Pelat Yang Lain Disini Fungsinya Untuk Mengukur Tekanan Pada Atau Mengukur Tekanan Pada Tabun Jika Kita Ingin Mengisi Ban Ban Mobil Atau Motor Bisa Langsung Gunakan Ini Alatnya Pasang Pasang Sudah Bisa Digunakan Untuk Mengisi Ban Motor Atau Mobil Alat Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mengukur Tekanan Ban Jadi Tinggal Dilepas Saya Akan Pasang Disini Disini Ada Keran Udaranya Keran Angin Pada Saat Pengisian Maka Kerana Angin Ini Buka Untuk Mengetahui Berapa Ukuran Tekanan Angin Pada Ban Sehingga Ditutup Saja Kerannya Kemudian Masukkan Pada Dock Ban Nanti Angin Akan Masuk Kesini Dan Tekanan Pada Angin Ban Itu Akan Terdeteksi Disini Jika Kurang Tinggal Kita Buka Lagi Kerannya Untuk Memasukkan Angin Untuk Mengetahui Kembali Tekanan Udaranya Tinggal Ditutup Kembali Maka Tekanan Udara Pada Ban Akan Masuk Kesini Dan PSI Atau Tekanan Pada Akan Diketahui Nah Jadi Seperti inilah Salah satu Tujuan Saya Dalam Memodifikasi Regulator Ini Kemudahan Teman Yang ingin Mencoba Bisa Berhasil Menjelasnya Tekanan Pada Regulator Yang sudah Saya Modifikasi Ini Sudah Tinggi Dan Bisa Digunakan Untuk Spregan Atau Bisa Digunakan Untuk Atau Untuk Pengisian Ban Motor Saya Kira Cukup Dan Sampai Jumpa Di Video-video Saya Berikutnya Sampai 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 Sampai